ST beri bocoran pemain baru tim Nas, tim Nas Indonesia resmi diperkuat milion Manhoef, Pula Romeni dan Mees Hilgers. Tidak mengenai beberapa pemain naturalisasi yang akan memperkuat tim Nas dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2020. Pemain-pemain ini diharapkan dapat membawa angin segar dan meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Bahdi mengungkapkan nama-nama pemain yang sedang dalam proses naturalisasi dan diharapkan dapat segera bergabung dengan tim Nas. Tiga nama yang disebutkan adalah Milien Manhoef, Pula Romeni dan Mees Hilgers, satu. Milien Manhoef, pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk VTC Arhem di Eredivisi, menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan. Manhoef dikenal dengan kecepatan dan kemampuan dribbling yang memukau. Ia seringkali menjadi andalan timnya untuk menerobos pertahanan lawan dan mencetak gol penting, ia adalah pemain dengan kemampuan luar biasa. Dengan usianya yang masih muda, ia memiliki potensi besar untuk berkembang. Kami berharap proses naturalisasinya bisa segera selesai dan ia bisa memperkuat lini serang kami, kata Bahdim. Dua. Ula Romeni, nama berikutnya adalah Ula Romeni, striker yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegan. Romeni memiliki insting mencetak gol yang tajam dan dikenal sebagai penyerang yang serba bisa. Kemampuan teknis dan visi bermainnya diharapkan dapat menambah daya gedor lini depan tim Nas U23, bergabungnya Ula Romeni akan memberikan variasi dalam serangan kami. Dia adalah pemain yang dapat bermain di beberapa posisi di lini depan, dan ini memberikan fleksibilitas taktis bagi tim, Ujar Bahdim. 3. Mees Hilgers Mees Hilgers, back tengah yang kini bermain untuk FC Twente, juga menjadi bagian dari rencana besar Bahdim. Hilgers dikenal dengan kemampuan bertahan yang kokoh serta kemampuan membaca permainan yang baik. Ia diharapkan dapat memperkuat lini belakang tim Nas U23 dan memberikan stabilitas yang dibutuhkan. Mees adalah back yang solid. Dia memiliki pengalaman bermain di level tinggi di Belanda, dan ini sangat berharga bagi tim kami. Kehadirannya akan membuat lini pertahanan kami lebih tangguh, jelas Bahdim. Harapan dan tantangan, proses naturalisasi ketiga pemain ini tentunya tidak lepas dari tantangan. Namun, PSSI bersama dengan pihak terkait terus berupaya agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Kami semua bekerja keras agar para pemain ini bisa segera menjadi warga negara Indonesia. Mereka memiliki darah Indonesia dan keinginan kuat untuk membela merah putih. Kami optimis. Dengan bantuan mereka, tim Nas U23 dapat berprestasi lebih baik di kualifikasi Piala Dunia 2026, tambah Bahdim. Persiapan tim Nas U23, tim Nas Indonesia U23 sendiri sedang dalam persiapan intensif menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain naturalisasi ini, diharapkan Indonesia dapat bersaing dan meraih hasil yang lebih baik di ajang tersebut, Bahdim menutup konferensi pers dengan optimisme tinggi. Kami percaya dengan kerja keras dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Kami bisa mewujudkan impian untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kami mohon doa dan dukungannya, dengan bocoran ini, publik sepak bola Indonesia semakin antusias menantikan penampilan tim Nas U23 di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dan prestasi yang membanggakan. Berita yang kedua, Indonesia Tuan Rumah Kualifikasi Piala Asia U20, satu grup Yaman Timor Leste. Indonesia terpilih menjadi Tuan Rumah untuk ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tim Nas Indonesia tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Jadwal kualifikasi Piala Asia U20 2025 bakal berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024. Rangkaian undian kualifikasi Piala Asia U20 2025 berlangsung di Markas Besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 13 Juni 2024. Secara keseluruhan, kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini diikuti 45 negara dan dibagi menjadi 10 grup dengan 5 grup berisi 4 negara dan 5 grup lainnya berisi 5 negara. Skuad asuhan Indra Shafri ini ditarget untuk mengamankan posisi juara grup atau menjadi 5 peringkat kedua terbaik untuk bisa berlaga pada putaran final Piala Asia U20 2025. 10 juara grup dan 5 tim peringkat kedua terbaik akan melaju ke final, dengan Cina dijadwalkan menjadi tuan rumah putaran final turnamen tersebut. Putaran final Piala Asia U20 2025 dijadwalkan akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025 mendatang, informasi penting buat kami menghadapi AFC Kualifikasi Tion. Kami di sini bersama semua tim, menyaksikan, menerima, dan mensyukuri hasilnya, kata Indra Shafri, dari situs resmi PSSI. Siapapun yang menjadi lawan kami, akan kami hadapi dengan sangat serius. Semua pemain dan pelatih sudah langsung mempersiapkan diri untuk menghadapi babak kualifikasi AFC, ujarnya. Lebih lanjut, pelatih berusia 61 tahun itu mengatakan telah mengambil pengalaman selama turnamen di Perancis. Terima kasih telah menonton!